Bukit Alisano juga menjadi salah satu spot favorit untuk berkemah di Kabupaten Bogor, profesi Jawa Barat. Bogor dikenal sebagai salah satu daerah bersuhu dingin, serta memiliki banyak gunung dan bukit di sekitarnya yang menawarkan keindahan wisata alam. Alternatif pilihan wisata alam di sana salah satunya adalah Bukit Alisano yang menawarkan panorama kota Bogor dari ketinggian. Endingnya mau ke Bukit Alisano, tapi malah nyasar di mana Google Map-nya. Malah nyari jalan apa ya, jalan motor yang nerabes-nerabes kebun, bukit-bukit. Endingnya malah bezin ku habis. Harinya terbengkalai dah nih, ku duduk di sini. Lapas banget, lapas banget. Tuh, aku berada di jalur utama ke Bukit Camp Alisano. Di mana ini jalurnya udah dicor setengah-setengahnya belum. Aduh, hujan deres. Tadi gara-gara kesasar, Google Map-nya diarahin ke Cafe Mendaki. Malah jalurnya nggak ada, malah motorku. Bensinnya habis. Halnya nyurung, dorong, turun, cari bensin, beli bensin di pasar, apa, di Terminal Cijeruk, Pasar Cijeruk. Terus naik lagi ke arah Bukit Alisano yang mana dari Pasar Terminal Cijeruk, Pasar Cijeruk itu enak. Kalau Bukit Alisano gampang. Tapi aku tadi nyasar. Ruta Bukit Alisano jarak tempuh yang bisa kita tempuh dari Jakarta sekitar 78 km atau kurang lebih 80 km ya. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam tergantung kecepatan kendaraan kalian masing-masing. Lokasi Bukit Alisano ini berada di Desa Cipelang, Percamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Profsi Jawa Barat. Letaknya pun tak jauh dari area tempat wisata seperti Balai Embryo Ternak sekitar Kampung Pasir Cijeruk. Sampai di Balai Penelitian Embryo Cijeruk ini, pilih jalur kiri untuk menuju Bukit Alisano. Untuk kalian ke sini nih, ke Bukit Alisano, tips yang bisa saya anjurkan. Pastikan pergi itu saat cuaca sedang cerah, jangan di musim hujan. Persiapkan fisik dan kendaraan dengan baik ya, terutama sepeda motor. Sebaiknya membawa air sendiri, karena cukup sulit banget sih untuk mendapatkan air bersih. Karena saat saya ke sini, kalian bisa cek di videonya ya. Seperti apa up to date Bukit Alisano sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! akhirnya aku udah sampai di bukit alisano ini tanah milik PT ini bukan bukit alisano yang dimana tempatnya seperti ini base capnya tapi udah gak terawat ini PT Bahana Suma sejahtera pemiliknya aktivitas menarik yang bisa dilakukan di bukit alisano nikmati keindahan gunung gede pangerangu persawahan dan perbukitan wisatawan yang datang ke bukit alisano bisa menikmati keindahan alam dari atas ketinggian untuk melepaskan kepenatan setelah sibuk di ibu kota iya kan buat enggak kem sini mah jalurnya teman aku udah berada di bukit alisano teman-teman bisa tapi bukit alisano ini bener-bener kita di atas ketinggian dan beberapa jadul ke puncak bogor lewat cigombong ini kelihatan dari sini juga beberapa banyak warga mungkin kalau di malam hari memang mungkin jelas gak jelas banget ini alisano ini dibuat area yang mana sekarang sudah mendalai udah jadi beberapa lalang yang betul banget tapi ini area camp bukit alisano dan disana arah jalur berbeda ke arah teman-teman pertanian tempat wisata ini terkenal banget dengan pemandangan yang indah di malam hari pengunjung akan dimanjakan dengan gemerlap bintang dan lampu-lampu kota yang ada di kabupaten bogor bagi wisatawan yang senang menikmati pemandangan alam sambil camping di alam terbuka bukit alisano dapat menjadi pilihan wisata anda bogor dikenal sebagai salah satu daerah bersuhu dingin serta memiliki banyak gunung dan bukit di sekitarnya yang menawarkan keindahan wisata alam alternatif pilihan wisata alam disana salah satunya adalah bukit alisano yang menawarkan panorama kota bogor dari ketinggian kita coba eksplorasi titik-titik buat area camp di bawahnya sini buat camp juga iya kan bawangnya parah aku takut takut bawang anjing takut anjing nah ini buat camp juga nih kayaknya nih disini disana iya kan tapi ini udah kalau kebuka bagus sayang ya oh di tanamin cabe ternyata ini dulu buat area camp di rinten dah udah tinggal ke nangan udah tinggal ke nangan ini nih ini tempat parkirnya disini dulu sekarang udah gak ada ah kalau aku kemah tadi tuat sini ini tuh bisa tengah sini eh dan gua saya ini rusak nih tempat posnya buat parkiran montor kita disini kita lihat pintu mojir ya udah kecur udah abis selamat menikmati teman mandi ini kayaknya disini dulu udah dibongkar ini juga kayak dulu teman mandi udah kayak gini kabutnya di bukit kemgrond halo assalamualaikum ikutin terus vlog-vlog perjalanan asbuh lur ke tempat-tempat wisata alam dan tempatnya di motorflop menuju tempat lokasi tujuan seperti apa dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ikutin terus bukit alesano oke teman-teman aku berada di paham durian ini jalur ke arah bukit alesano dan tempat embryo ke direktorat jenderal menteri kepertanian pertanakan dan disini aku ada di durian paham durian kalau di google map dan jalur yang tadi disana aku dibawa aku tadi ngedus buat pas satu hujanan deras pas jalur naik dan ternyata pilihnya bagus banget ya dari atas ini ini montor mah kapas rem harus diperhatiin kalau jalur ke arah bukit alesano karena bukit alesano sama embryo pertanian direktoran jenderal itu buat pertanakan memang jalurnya ekstrim nanjak apalagi ke bukit alesano jalurnya jalurnya ada beberapa yang ke area itu rusak batu jalan batu jadi pastiin kapas rem sama banyak bagus oke udah gitu aja aku jalan lagi